Intro Putra sulungnya melamar Aurel Hermansyah, Ibunda Atta Lilintar justru diam seribu bahasa Ada apa? Dikutip dari Grid.id Intro Tanggal 13 Maret 2021 menjadi tanggal bersejarah bagi Atta Halilintar Bagaimana tidak, dirinya berhasil melamar sang kekasih hati Aurel Hermansyah Setelah sebelumnya sempat tertunda karena banyak permasalahan yang ia hadapi Lamaran tersebut pun berjalan lancar dan penuh haru Namun mungkin Atta merasakan kesedihan di hari usahanya itu Hal itu dikarenakan kedua orang tuanya tak hadir di acara lamarannya Sebelumnya diketahui orang tua Atta tengah sakitan harus menjalani operasi Tak hanya itu kesembilan saudara kandungnya pun tak tampak hadir Hanya salah satu adiknya Tarik Halilintar yang menemani melamar Aurel Hermansyah Selain itu, ibu Atta Geni Faruk pun baktiam seribu bahasa tak memberi respon apapun atas keberhasilan Atta melamar calon mantunya itu Hal itu diketahui dari akun Instagram mulutnya at Geni Faruk Di akun Instagram tersebut tak terlihat Instagram story atau feed baru yang berkaitan dengan lamaran putra sulungnya Tak nampak ucapan selamat atau sekedar foto suang putra sulung yang baru saja melamar gadis pujaannya Tak hanya sang buda, ayah dan kesembilan adiknya pun juga tak terlihat mengunggah momen lamaran Atta Halilintar Tentu hal ini mengundang pertanyaan banyak orang Ada apa dengan keluarga? Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya tinggal selangkah lagi Prosesi lamaran yang super mewah pun baru saja dilakoni keduanya pada Sabtu 13 Maret 2021 kemarin Di tengah bunga-bunga perasaan dos Jol itu, sosok ibu kandung Aurel Trisdayanti justru menerak cari sorotan Seperti diketahui, beberapa waktu lalu hubungan ibu dan anak antara Kadi dan Aurel sempat merenggang Keduanya bahkan sempat terlibat saling sindir hingga saling tuding di media sosial Tak pelak hal itu menciptakan tanda tanya di benak publik terkait kehadiran Kristoyanti di momen bersejarah putri sulungnya itu Pertanyaan publik itu akhirnya terjawab dalam acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru-baru ini Dalam acara yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi swasta itu, Kristoyanti mendadak hadir dan mengejutkan publik Tifa tanah air itu tampak hadir seorang diri tanpa didampingi sang suami, Raul Lemos, beserta anak-anaknya Dengan kebaya cantik berwarna ungu muda, Kristoyanti tampak duduk bersanding dengan Aurel serta Anang dan Ashanti Sebelum proses kelamaran dimulai, Kristoyanti sempat mengutarkan rasa syukurnya melihat Aurel yang kini sudah dewasa menemukan pasangannya Saya sudah bersyukur ya, artinya sampai juga pada prosesnya dengan harapan-harapan yang diinginkan dan diimpikan oleh Aurel Juga pasangannya, buka tadi Baggi ingin membagikan rasa kebahagiaannya, Kristoyanti pun mengunggah momen lamaran sang puter di akun Instagram Atkristoyanti Lemos pada minggu 14 Maret 2021 Keterangan foto yang dituliskan adik Yunisara itu pun tak kalah menuai sorotan publik Wanita yang nyaris berusia setengah abad itu tampak menuliskan pesan haru untuk calon menantunya Atta Halilintar Saya titipkan anak saya padamu, duhai sang pilihan anakku Berkah Allah bagimu dan semoga Allah mengumpulkan hal kalian berdua dalam kebaikan, tulis Kristoyanti Tak cuma itu, dilansir melalui tribun news, Kristoyanti juga sempat membisikkan pesan menyentuh hati untuk Aurel dan Atta Halilintar Hal itu diungkapkan keduanya saat menggelar jumpa pers usai proses kelamaran pada Sabtu 13 Maret 2021 Pokoknya kata Mimi, semoga acaranya lancar, didoain terus jadi keluarga yang sakit nama wadah warohma, dober Aurel Menyusul Aurel, Atta juga mengaku sempat dibisikkan sesuatu oleh calon mertuanya Tadi aku sih dibisikinnya lancar ya, dan sudah didoakan yang baik-baik deh pokoknya Bujar Atta Selamat menikmati